Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah SWT juga telah berfirman Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah Mereka mengucapkan Tidak sedikit keutamaan bagi jamaah haji yang meninggal dunia di tanah suci Yang pertama adalah termasuk syahid Nabi SAW bersabda Barang siapa yang meninggal dunia dalam perjalanan haji Ia seperti orang yang mati di jalan Allah Hadis riwayat muslim Lalu yang kedua ia diperkenankan memberikan syafat untuk kerabat-kerabatnya Dengan mendapatkan keistimewaan yang dijanjikan Seperti diampuni dosa-dosanya Melihat tempatnya di surga Dilindungi dari azab gubur Merasakan manisnya iman Dimikahkan dengan bidada adib-bidada di surga Dan diperkenankan memberikan syafat bagi 70 orang kerabatnya Hadis riwayat trimizi Ibnu Maja dan Ahmad Lalu yang ketiga adalah dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiah Nabi SAW bersabda Ketika seseorang tengah melakukan wukuf di Arafah Tiba-tiba terjatuh dari hewan tunggangannya Lalu hewan tunggangannya menginjak lehernya Sehingga ia meninggal Maka Nabi SAW bersabda Mandikanlah dengan air yang dicampur daun bidara Lalu kafanilah dengan dua potong kain Dan dalam riwayat yang lain Dua potong kainnya dan jangan diberi buangian Jangan ditutupi kepala dan wajahnya Sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti Dalam keadaan bertalbiah Hadis riwayat bukhari dan muslim Lalu keistimewaan yang keempat Pahala haji yang ditulis hingga hari kiamat Nabi SAW bersabda Barang siapa yang keluar untuk berhaji Lalu meninggal dunia Dituliskan untuknya pahala haji hingga hari kiamat Barang siapa yang keluar untuk umroh Lalu meninggal dunia Ditulis untuknya pahala umroh hingga hari kiamat Dan barang siapa yang keluar untuk berjihad Lalu mati maka ditulis untuknya pahala jiwa hingga hari kiamat Hadis riwayat abu ya'ala Sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima dan menggolongkan jamaah haji yang meninggal dunia Sebagai husnuh khotimah Meraih keutamaan yang dijanjikan Dan bagi keluarga yang ditinggalkan Diberikan kesabaran dan ketabahan Amin ya rabbal alamin Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh